Halo semuanya, selamat datang kembali di tutorial proses kontrol ini. Hari ini kita akan belajar tentang PID kontroler tuning menggunakan kontrol internal model. Kemudian pelajaran tutorial ini adalah pelajaran harus dapat menggambil parameter PID kontroler menggunakan kontrol internal model kontrol tuning. Pertama sekali, menggambil diagram blok biasa untuk sistem kontrol kontrol. Di sini, GC menggunakan kontroler PID. Dan dari video sebelumnya, kita tahu bahwa hasil simulasi simulasi terlalu bergantung pada bergantung pada PID kontroler yang memiliki kontroler K atau KC, waktu integral atau tau I, dan waktu derivatif atau tau D. Dan menggambil harian ini adalah hal yang kita akan belajar hari ini. Ada berbagai metode untuk menggambil kontroler PID kontroler. Dan salah satunya adalah kontrol internal model kontrol. Sekarang, metode ini berbasis pada model menggambil proses yang menggambil yang diperkenalkan dengan blok ini, namanya G-tilde. Ini adalah model penggambil proses yang menggambil proses yang menggambil berkaitan dengan termenya yang tidak stabil dan termenya yang stabil. Dan G-tilde berarti G-tilde positif dan negatif. Ini adalah termenya yang tidak stabil dan ini adalah termenya yang stabil. pertanyaannya adalah bagaimana kita menggambil kontroler PID kontroler? Di sini, sin dan fruhaus mempunyai menggambil berkaitan menggambil menggunakan metode desain EMC. Setelah PID ini bisa dilihat di tabel 12.1 dari proses dinamik dan kontrol. Dan jika model proses yang menggambil, berkaitan kc, tau i, dan tau d bisa diperkenalkan. Kita bisa menggambilkan PID dengan mudah menggambil tabel, dan kemudian mencari kes yang sama untuk mendapatkan ekwesinya untuk berkaitan PID kita. Selanjutnya, kita akan menggambil masalah ini. di sini, kita harus menggambil kc, tau i, dan tau d dari proses ini. Jika time konstan atau tau c adalah 2. model proses ini bergambil 2 kali eksponen dari minus 8, saya minta maaf, di atas 3s plus 1. Jangan lupa bahwa termenya ini adalah termenya time delay. dari tabel 12.1, model proses yang menggambil berbeda dengan G dan H. Sekarang kita akan membaca tabel, ini adalah tabel 12.1, kita bisa menemukan model yang berbeda dengan model yang berbeda dengan kita. Jadi, dalam masalah, model yang berbeda dengan G, yang memiliki k dan time delay. dari tabel, ekwesinya untuk menggambil kc adalah 1 over k times tau over tau c plus theta, dan untuk tau i, ini adalah tau. Jadi, dengan ekwesinya ini, kita bisa menggambil kc dan tau i. dari kalkulasi ini, kita mendapatkan nilai kc adalah 0.2, dan tau i adalah 4. Selanjutnya, kita akan menggambil parameter PID. parameter parameter PID. Karena model proses dalam masalah itu berbeda dengan kc, g dan h. Jadi, sekarang kita menggambil kontroler H di tabel 12.1. dari tabel, ekwesinya untuk kc tau i dan tau d terlihat di sini. berbeda dengan kc berbeda dengan 1 over k times tau plus theta over 2 over tau c plus theta over 2. dan tau i berbeda dengan tau plus theta over 2, dan tau d berbeda dengan tau times theta over 2 tau plus theta. dari ekwesinya ini, kita bisa mendapatkan nilai kc yang berbeda dengan 0.6667, dan untuk masa integral, tau i berbeda dengan 8, dan tau g atau berbeda dengan 2. Jadi, ini adalah metode IMC untuk menggambil kontroler PID.